Penatapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat masih menyisakan tanda tanya. Hal ini mengenai motif apa hingga pembunuhan tersebut bisa terjadi. Sebelumnya di awal kasus ini, polisi menyebut bahwa kematian Brigadir J diduga karena pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kepala Badan Reserse Kriminal Polrikomjen Agus Andrianto menyatakan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Sambo adalah kecil kemungkinannya. Verdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP, Subsider pasal 338 Junto, pasal 55 Junto, pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana, sementara pasal 55 diantaranya mengatur tentang pihak yang menyuruh atau melakukan tindakan pidana. Jadi, dugaan pelecehan seksual yang disebutkan masih akan dilakukan penyelidikan dan pendalaman. Di sisi lain, istri Verdi Sambo menurut Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Putri Chandrawati masih enggan memberikan komentar apapun. Ia menjelaskan bahwa istri Verdi Sambo tersebut masih dalam keadaan trauma. Sementara itu di hari yang sama, pada 9 Agustus 2022, dalam konferensi pers yang digelar secara online, Kapolri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami motif Verdi Sambo. Hal ini termasuk dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo. Kasus yang melibatkan aparat ini pun tidak lepas dari perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menyerahkan konstruksi hukum dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kepada polisi dan kejaksaan. Mahfud menyampaikan bahwa motif kasus pembunuhan Brigadir J sangat sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang duasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.